PEMBICARA 1 Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat Senin Siang 2 November 2020, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh menyatakan, pihaknya bersama Gubernur terus berupaya merevisi perdagat tertiban yang mengatur berbagai hal, diantaranya kegiatan warga mulai dari tingkat RT, perizinan, penyelenggaran kegiatan, dan lain-lain untuk mengawal masyarakat supaya lebih tertib dan tunduk dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dengan revisi perda tersebut, diharapkan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat bisa terkendali. Pihaknya pun menargetkan perda tersebut selesai direvisi dan ditetapkan pada awal Desember 2020. Pada ketertiban ini adalah untuk mengawal masyarakat supaya lebih tunduk dan lebih tertib dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Outputnya adalah bagaimana Jawa Barat mampu mencerokan terkait COVID-19. Termasuk di dalamnya sanksi dendam mungkin, Wak? Ada nggak? Bisa, ada, ada, ada sanksi juga. Hanya bagaimana sanksinya ini nanti kami diskusikan, kami putuskan. Sanksi pasti ada, pasti ada sanksi. Targetnya selesainya kapan? Hah? Targetnya selesainya kapan? Target insya Allah awal Desember sudah selesai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menegaskan perda tersebut sebagai penguat peraturan gubernur yang sebelumnya dibuat. Kita menyetujui, ada beberapa perda yang harus dibahas, yang paling urgent adalah perda tentang ketertiban ya, karena COVID itu, revisi perda, ketertiban, keamanan, dan lain-lain, bagi amanah dari Kementerian Negeri, agar mengurusi sanksi dan lain-lain terkait penerjakan hukum, tidak hanya pergub, tapi langkahnya perda. Selain perda ketertiban, rapat perpunat tersebut juga membahas perubahan RPJMN yang juga mengubah RPJMD, inovasi ekonomi perubahan bentuk BPR-BPR di Jawa Barat menjadi perseruan terbatas yang dimulai di dua daerah, salah satunya Bogor dan Rencana APBD 2021.